Kita berjelak mata, meninggalkan satu perkara sunnah yang berjelak mata, mengurau teka sunnah secara tidak tepat, jadi sama-sama tidak dapat. Memadar akhir-akhir jelak mata seperti perutuan, awal di pondanda. Dia tahu nanti kita berjelak mata, terus sama, tapi tak pernah baca dan tak pernah tahu jauh mana praktikalnya. Tidak boleh, itu tidak cukup kalau sesakar dengar saja kita kena teliti, sebagaimana dengan kajian antum, masuk ke makmal, teliti, kaji, teliti. Barunya, imam, makmul, kita-kita, jangan sampai kalau kita sudah menjadi khabdi, sudah menjadi imam, sudah menjadi dahi, sudah menjadi kiai, sudah mendapatkan gelap maulana, tapi ternyata duduk di kirasna saja tidak betul. Rukus sejuk posisi tanah masih belum tepat, kita menunjukkan kita semuanya. Teknologinya antum memperkenalkan kepada kita tentang sunnah-sunnah baginda dalam ibadah. Coba, kalau pada saat dengan ETM kita, kita tidak tahu, pennya atau tersalah, pennya 7-7-8-8-9-9. Betul, insya Allah, atau satu-satu, atau tarik lahir kita, berapa hari bulan, bulan berapa, tahun berapa. Itu kalau satu nomba saja tersalah, kita tidak boleh tarik waktu naik. Gara-gara tersalah satu, masalah keberapalah Facebook-nya. Maaf. Facebook-nya. Kalau tersalah, kita tak boleh guna peralatan canggih. Kena betul dulu. Apa yang kira-kira? Merdeka. Pahit merdeka. Boleh kita tohankan dan boleh kita gunakan. Kalau tersalah satu, buruk saja. Gara-gara dengan maksudnya tidak betul dan itu lembut. Tidak boleh kita gunakan. Tapi kita tak kisah. Tuh takbir. Semuanya ibadah. Kasyah lo. Iktiras. Tawar lo. Itu sudah pasti betul dan ada posisinya. Ambil lu waktu untuk belajar agama yang bagaimanapun. Kalau saatnya tidak ada yang mengingatkan. Kalau saatnya sudah diingatkan. Kita sudah tidak ada alasan kalau sampai kita tidak tahu. Kalau saatnya tidak ada yang mengingatkan. Kita kena harus diingatkan. Dan juga kita kena tahu kenapa. Sebab agama bukan milik orang-orang bodoh. Agama bukan miliknya orang-orang bodoh. Agama itu adalah hukuran Allah kepada kita. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Terima kasih.